Loncar RTKP, siap, 8-6 Selamat siang, Pak, menginformasikan arah simut ke selatan, lancar, siap-siap untuk anak-anak sekolah, nanti pulang sekolah, mohon bantuannya, 8-6 Pada hari ini kita akan melakukan patroli rutin di sekitar wilayah Sidoarjo Target kita pada hari ini yaitu kendaraan yang melawan arus Pada saat kita melewati jalan Sidoarjo, ini hanya satu jalur, nah di belakang mobil kita ternyata ada sepeda motor, yang satu menggunakan helm, yang satu tidak Ini motoris siapa? Motoris siapa? Motoris siapa? Motor kamu? Kamu tau kesalahan kamu apa? Iya tau, gak pake helm Terus? Gak pake helm Eh sim Sim, pelatnya? Pelatnya pelat sesuai standar bukan? Iya Ini motoris siapa? Motoris siapa? Motor kamu? Kamu yang pake helm di belakang tadi? Iya Kenapa kamu yang pake helm di belakang? Gak apa-apa, ayo kesana, ikut saya Setelah kita cek, pelat motornya itu, pelat motor modifikasi, tidak standar Pelat yang asli mana? Pelat motormu yang asli mana? Itu gak asli tuh, itu yang asli yang dari TNKB, samsat mana? Dari TNKB kepolisian Itu bukan, itu bukan, yang asli itu bukan seperti itu Itu kamu bikin itu di luar? Gak tau, ayo Tuh, kan? Bukan yang hitam, tapi ada itunya Tempel yang lalu, apa, polisi Lalu lintas, bukan Karena anak ini masih dibawa umur Saya minta nomor handphone orang tuanya Kemudian saya telpon Assalamualaikum Iya pak Siang Ini kan pelat nomor kendaraannya bapak tidak standar Jadi yang saya butuhkan kehadiran bapak sekarang Membawa TNKB Saya bawa ke Polres aja ya pak ya Nanti ketemu di Polres gitu ya pak ya Bukan motor curian, Pak Lagi operasi prosedur, Pak, seluruhnya Loh, bapak itu salah Jangan hanya main asal tilang saja Semua itu ada prosedurnya Pada intinya, apabila sudah ada yang standar, pakailah yang standar Jangan yang modifikasi Kalau nanti pakai yang modifikasi, akan ribet seperti ini Karena tadi ayahmu bilang TNKB-nya nggak ada di rumah Nah, jadi motor ini dibawa ke Polres sekarang Nanti kalau kamu mau ambil ke Polres, kamu tunjukin surat tilang itu Ulang Ya kamu naik angkot, ulang ya Iya, berhenti dia di belakang mobil Di jalan sekardangan, kita melihat satu motor yang melawan arus Dan dia bersembunyi di belakang mobil yang memang berhenti di situ Kayaknya dia mau mengelabui kita Apa dia pikir, oh ada polisi, makanya dia berusaha ngumpet Tadi ibunya ngapain ngumpet di sini, di belakang mobil? Nggak, kan banyak mobil Nah, apa karena melihat tadi ada polisi, jadi langsung ngumpet? Oh, enggak, bener Kok ngumpet gitu loh? Langsung pura-pura matiin motornya Loh, enggak, beneran, kan ada mobil banyak Jadi saya berusaha Rumahnya di mana? Kadang-kadang di sini Setelah ketangkep basah, saya tanya surat-suratnya Tidak bawa Oh, enggak, TN-nya Maaf, enggak kebawa juga SIM-nya? Iya Enggak kebawa Bisa ada yang di telepon suruh bawa surat-suratnya? Oh, enggak bisa Soalnya suami sendiri, anak-anak Karena tidak ada surat-surat yang dibawa satu pun Saya memberikan pengertian Kalau tidak ada SIM atau STNK Barang bukti yang harus dibawa adalah kendaraan Apa? Ini aja saya ambil aja mungkin STN-nya ya Makanya kan saya bilang Ada siapa yang bisa disuruh ke sini Ngambilnya Suami saya nunggu anak Mungkin bisa salah satu anggota saya nganterin Ngambil surat-suratnya ya Rekan saya menemukan anak SMP Karena dia tidak menggunakan helm Melawan arus Akhirnya disetop oleh rekan saya Diberikan hukuman Disuruh membaca Pancasila Satu, ketuanannya Maesa Dua, kemanusiaan yang adunan berada Tiga, bersatuan Indonesia Empat, kerayatan yang diwipin oleh imat kebijaksanaan Kita memberikan hukuman itu untuk anak itu Bukan hanya untuk main-main Mungkin teman saya ini Rekan saya ini Memberikan tindakan Supaya anak ini Menjadi contoh untuk teman yang lain Supaya yang dilakukan lain Bapaknya bilang Tidak pernah anak ini menggunakan motor Apapun alasannya itu Rumahnya dekat Mau tidak mau harus tetap kita tindak Karena itu suatu aturan Kamu kalau sekolah naik motor? Tidak Naik angkut Kan kita mengingatkan saja Saya ngeri nanti kenapa-napa Namanya Namanya orang ya Ini makanya kan? Ya, masalah besok ulangan Belajar Ya biasanya tidak pernah Sekarang Sekarang pernah kan? Pelajaran kan ini? Berarti kesalahan ini tidak boleh? Belajar Belajar dari kesalahan ini Kalau mau naik motor berarti harus punya simbulu Harus berani Kalau salah Pasti takut Tapi kalau salah Harus mengakui Kesalahannya Setelah kita beri pengertian Seharusnya Adik ini Ranking 5 Sekabupaten Sidoarjo Memberi contoh Dan mengerti tentang bahaya Yang tidak boleh dilakukan Tapi kenapa adik sendiri yang melanggar Itu yang kita sayangkan Iyihat Seharusnya Terima kasih telah menonton!